Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Kak Dodo di channel Kak Dodo Matan Science kali ini kakak akan membahas tentang getaran dan gelombang ya ini ada sebuah bandul ya sebuah bandul posisi dari A ke B ke C yang kalian perlu ingat posisi A ke B itu adalah seperempat gelombang ya jadi dari A ke B itu adalah seperempat seperempat gelu seperempat getaran gelombang ya kemudian B ke C juga seperempat seperempat getaran kemudian dari C ke B juga seperempat getaran ya seperempat getaran di satu kali getaran berarti dari A ke B ke C ke B ke A lagi itu satu kali getaran kalau jurnal A B B C C B adalah seperempat getaran berarti total getarannya adalah atau n-nya di sini n-nya total getarannya adalah seperempat tambah seperempat tambah seperempat jadi tiga perempat getaran betulnya seperempat ketaran ya sedangkan waktunya dibutuhkan waktu T nya di sini adalah T kecil ya satu setengah sekon ya satu setengah sekon kemudian pertanyaannya adalah periode periode lambangnya T besar adalah waktu berjumlah getaran ya T per n waktu berjumlah getaran waktunya berapa waktunya satu setengah atau kakak ganti jadi lima belas persepuluh ya biar gue gampang nanti dibagikan dengan n jumlah getaran adalah tiga perempat ya tiga perempat sama artinya dengan lima belas persepuluh dikali tiga perempat dibalat jadi empat per tiga ini sama dengan lima belas dengan tiga bisa dicoret ya ini lima ini lima kali empat dua puluh dibagi sepuluh dua puluh bagi sepuluh sama dengan dua satuannya detik atau sekon jadi jawabannya nanti adalah yang B ya ini 2,0 B jadi periode adalah waktu berjumlah getaran waktunya dibelukan untuk waktu dibelukan untuk melakukan satu kali getaran penuh ya itu disebut dengan periode jadi jawabannya soal ini adalah dua oke mungkin itu dari kakak semoga ada manfaatnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati